Sebuah kayak apa gitu kan Anda masih indefinite kan Tapi kalau kita menyebutnya Apple itu Nah kan sudah jelas Oh yang itu Paham gak itu pengertian dari Indefinite Jadi sesuatu Yang belum jelas Menggunakan indefinite Lalu kalau definite kebalikannya Jelas Pakainya the The itu biasa dalam bahasa Indonesia kita sebutnya Itu gitu lah Misalnya the apple Berarti kita terjemahkannya Apple itu Jelas kan Apple itu Nah terus jenis yang ketiga adalah zero Zero itu kan nol ya Nol berarti artinya gak perlu Gak ada Jadi sebuah kata benda Ada yang tidak perlu ditambah Artikel Nah Anda bisa lihat Di halaman 4.23 Nah itu ada beberapa Kata Yang tidak usah dikasih Artikel Misalnya ini People atau orang Ya Nah itu Contoh kalimatnya gini Doctors are paid better than teachers Ya jadi Anda gak perlu dikasih A doctor Malah gak boleh Kalau a doctor Orang itu jama Kan Kalau jama Gak boleh dikasih A Nah terus juga Sebetulnya boleh Anda kasih The juga sih ya The doctors Are paid better than The teachers Boleh Anda kasih The Tapi art maknanya lain Apa bedanya Antara bedanya Dikasih The Dengan tidak Dikasih The Kalau kalimat itu Yang halaman 4.23 itu Ya Yang doctors itu Bedanya apa Tanpa ada The Dan dikasih The Nah gini Tadi kan sudah saya jelaskan The itu berarti Sudah jelas kan Nah Jadi kalau Kalimat ini Dikasih The The doctors Are paid Nah berarti Dokter Dokter Itu Jadi misalnya Menunjuk ke Sebuah rumah sakit Swasta Jadi ya itu Dokter yang ada Di rumah sakit Swasta itu Nah sedangkan Kalau tidak ada The nya Itu berarti Artinya Dokter secara umum Semua dokter Yang ada di dunia itu Semua dokter Yang ada di dunia ini Nah jadi Secara umum General Itu gak perlu Dikasih Zero Tinggal Anda Mau menyampaikan Apa gitu kan Kalau Anda Mau menyampaikan Secara umum Dokter-dokter Secara umum Ya pakenya Zero Artikel Jadi gak perlu Anda Kasih artikel Tapi kalau Anda Mau menyampaikan Dokter di rumah sakit Yang itu Gitu ya Ya pakenya The The doctors Biasanya ada Keterangan sih In the Taipei Medical University Hospital Blah-blah-blah Nah itu Nah selain itu The itu juga Tidak digunakan Di depan nama Atau jabatan Seseorang Yang gak mungkin kan The Devry Gitu kan Aneh Ya Atau The Mr. Devry Gak mungkin Jadi The itu Tidak boleh Ditaruh di depan nama Terus Nama kota Juga gak boleh Nama kota Nama tempat Gak boleh dikasih The The Jakarta Gitu gak mungkin kan Pasti Jakarta Jakarta Gak mungkin Jakarta Oke Saya ada dua kalimat Nanti Anda jelaskan Apa perbedaannya Ini kalimat yang pertama My sister Is taking Economics My sister Is taking Economics Itu kalimat yang pertama Lalu kalimat yang kedua The economics That professor Jones Teacher Ini harusnya A teacher Sorry Teachers Is very interesting The economics That professor Jones Teachers Is very Interesting Itu ada di modul Sebetulnya Di modul Halaman Di bawah 4, 2, 3 Bawah Nah kan ada kan My sister Is taking Economics Itu loh Nah terus Kalimat yang kedua Bawah sendiri The economics That professor Jones Teachers Is very Interesting Nah pertanyaan saya Apa Bedanya Kok atas pakai economics Eh gak pakai The Bawahnya pakai The Bedanya apa Nah Itu yang kalimat Yang my sister Gak pakai The Itu kan juga pelajaran Economics kan juga pelajaran Iya Itu gak dipakai kan The gak boleh dipakai kan Nah tapi itu Di bawah itu ada itu Contohnya Ya kan The economics Itu loh Hmm apa hubungannya Nah jawabannya adalah Gini Bukan Jadi gini Saya jelaskan ya Nah jadi gini Kalau anda bilang Ekonomi Pelajaran ilmu Ekonomi secara Umum Ya general Anda gak perlu Dikasih The Salah Kalau anda Kasih The Nah Tapi kalau anda Mau bilang Ilmu Ekonomi Yang Diajari Sama Profesor Jones Ya Yang diajari Sama Profesor Jones aja Maksudnya Nah itu baru Anda kasih The Nah Betul Yang sudah Spesifik Yang Ya ya Yang lebih Spesifik Jadi kalau Spesifik Oh kelas Ekonomi Yang diajari Sama ini Nah itu anda Kasih The Jadi The tadi kan Fungsinya untuk Membuat Lebih jelas Definit Nah itu Mengenai Artikel Lalu kita Menuju ke Bab 5 Ini mengenai Frasa Frasa itu Ada 5 macam Siapa yang Tahu Ya Terus Ya Terus Ya Oke Anda silahkan Buka halaman 5.3 Itu Nah itu Ada yang Kayak Gambarnya Pohon itu Loh Pohon Sentence Terus Ada garisnya Bawah Itu Ya Nah itu Ada 5 Jadi Maksudnya sebuah kalimat Itu Bisa Terdapat 5 Jenis Frasa Frasa yang Pertama itu NP NP itu Apa Anda tahu Nggak NP Ya R nya itu Noun P nya itu Frase Itu jenis yang Pertama Lalu yang Kedua Vot Frase Yang ketiga AJP itu Ya Adjective Frase Yang keempat PP Ya Prepositional Frase Lalu Frase Lalu AVP Nah Terus Gini Jadi Non-phrase Non-phrase Itu dibentuk Dari PN PSP Dan N PSP Itu apa Nah Possessive Pronoun Anda masih ingat Pertemuan Pertemuan sebelumnya Kita bahas juga Mengenai Processive Pronoun Processive Pronoun Kita Minggu lalu Eh Pertemuan Sebelumnya Kita bahas itu Contohnya Misalnya Kayak My My Your Our Their Her His Ya kan Nah itu Jadi PSP Lalu N Dengan noun Ya dengan noun Jadi NP Atau noun phrase Itu gabungan dari PSP Dan noun Tadi kan Saya sudah Sampaikan di awal Frasa itu Gabungan dari Dua kata Atau lebih Jadi gak mungkin Satu kata Ya kan Ingat ya Tadi saya bilang gitu Nah ini kita lihat Disini terbukti kan Noun phrase Terdiri dari Dua kata Yaitu PSP Dan N Noun PSP nya itu My Kemudian Nounnya itu Apa Father Itu bawahnya itu kan Father Jadi My father Itu disebut Apa Fra Frasa Karena Sub Subjek Jadi Fungsinya sebagai Subjek Jenis Frasanya Non phrase Dimana Terdiri dari My My nya itu Possessive Pronoun Dan Father nya Adalah Noun Lalu Berikutnya Yang VP VP Itu gabungan Apa Dan Apa Auxiliary Dan Verb Ya makanya Dinamakan VP Karena Karena itu kan Menjelaskan V nya Menjelaskan Verb nya Lalu ada Auxiliary Nah auxiliary Yang dicontoh ini Pakainya Has Telah Sudah Ini berarti kan Present perfect Has Lalu Verb nya adalah Verb nya apa Sim 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 Verb 3 Betul Jadi Has sim Itu adalah Frasa Kata Kerja Atau Verb phrase Ya itu kan Dua kata kan Yaitu Has dan Sim Tapi Menuduki Satu fungsi Fungsinya Sebagai Pred Pred Cut Nah Itu adalah VP Lalu yang ketiga Jenis yang ketiga Itu AJP AJP Itu adalah Gabungan dari AV dan AJ AV itu adalah Apa Adverb AJ adalah Adjektif Nah contohnya Gini Rather angry Nah kalau angry Anda tahu kan Artinya apa Marah Itu kata apa Adjektif Kata sifat Pinter Nah kemudian Rather Rather itu artinya apa Agak Betul sekali Nah agak itu kan Kata keterangan Kata keterangan Untuk menjelaskan Tingkat intensitas Agak Jadi Agak Atau Rather itu adalah Adverbnya Jadi Agak Marah Agak marah Disini Fungsinya Sebagai apa Ayah saya Terlihat Agak marah Agak marah Fungsinya Sebagai apa Iya Kalau gini Kalau ayah saya Itu kan subjek Ya Agak marah Itu kan Predikat Nah Rather Rather angry Itu sebagai apa Bukan Bukan Poh lengkap Itu namanya Keterangan Keterangan Ya Kata keterangan Nah Itu adalah Rather angry Lalu Jenis yang keempat Adalah Apa Jenis frasa yang keempat Nah PP Prepositional Phrase Nah untuk PP ini Gabungan dari P dan O Ya P nya itu adalah Preposisi itu sendiri kan O nya itu Objeknya Nah contohnya disini With Me With itu preposisi kan Kata depan Objeknya adalah Me Dengan Saya Sama saya Atau oleh saya Lalu yang jenis yang kelima Adalah AVP AVP itu apa Adverb Phrase Nah itu gabungan dari AV dan AV Ya Jadi adverb dan F verb digabungkan Itu jadinya Adverb Phrase Nah ini Di contohnya Just recently Ya Akhir-akhir ini Barusan saja Kalau just recently itu Kita terjemahkan Dalam bahasa Indonesia Barusan saja Nah ini kalimat Yang paling bawah itu My father Dan seterusnya Itu kalau dalam bahasa Indonesia Kita terjemahkan lengkap Gimana Ayah saya Telah terlihat Ya Telahnya Jangan dihilangin Kalau Anda hilangin Telahnya Ya Anda hilangin telahnya Itu bukan Frasa lagi Ya Karena kan tadi saya sudah bilang Frasa itu kan gabungan Dua kali kata Jadi kalau Anda hilangin telahnya Jadi Anda cuma Ngomong terlihat Nah berarti kan cuma Satu kata itu Terlihat saja kan Tapi kalau Anda kasih Telah terlihat Itu kan dua kata Tapi fungsinya Predikat Jadi ayah saya Telah terlihat Agak marah Baru saja Baru saja Just recently Nah itu adalah Jenis Frasa Ada lima Anda harus paham Ini keluar Biasanya keluarnya gini Kalau dalam ujian Ada sebuah kalimat Nanti Anda ditanyain Yang mana yang Frasa Adjektif Mana yang Adjektif phrase Nanti ada pilihan ABC Nanti Anda pilih yang mana Ya itu mengenai Frasa Lalu kita lanjutkan Ke modul 6 Modul 6 itu Mengenai Auxiliary Auxiliary Atau kata kerja bantu Nah kalau kita bicara Kata kerja bantu Itu ada tiga macam Yaitu Halaman 6.1 Itu ada Di Peta konsep Saya juga Sudah saya tulis Pada Tahu enggak Apa Ya Tiga macam Auxiliary Itu apa saja Ya Lalu Tenses Auxiliary Nah kita bahas Yang gampang dulu Yang gampang itu Modul Auxiliary Nah Modul Auxiliary itu Apa pak Nah contohnya Kayak Can May Must Shall Anda tahu enggak Artinya Can Dapat Dapat Atau boleh Makanya Fungsi dari Modul Auxiliary Can itu adalah Untuk menunjukkan Ability Itu anda Baca di bawahnya Itu ada kan Jadi fungsi Modul Auxiliary itu Ability Nah Biasa kalau kita Mau ngomong Ability itu Pakainya Can Ya misalnya Gini I can sing Apa Ya Beautifully Jadi kan Saya bisa Menyanyi Dengan Indah Nah itu Biasa Can itu Dipakai untuk Ability Lalu May May itu Untuk apa Artinya apa May Bisa Biasa Kalau mungkin Itu dikasih B May 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 Selain itu Selain mungkin Apalagi artinya Ya Boleh Misalnya Gini kan May I May I Help you Gitu kan Atau gak May I Ask you May I Ask you A question Bolehkah Saya Ya May I Talk May I Talk With you A moment Nah Oke Nah Itu Kalau kayak gitu Berarti Fungsinya Apa Fungsi Model Auxiliary May Ya Meminta Ijin Permission Ya Terus Habis itu Must 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 itu Artinya apa Harus Contoh kalimatnya Gimana Ya You must Study Hard Nah berarti Itu fungsinya Sebagai apa Fungsinya Sebagai apa Must Bisa Perintah Atau Necessity Necessity Itu artinya Kan keharusan Benar ya Necessity Itu artinya Keharusan Jadi You must Apa tadi Contoh kalimatnya You must Apa Nah Berarti kan Kamu harus belajar Nah Itu necessity Necessity Kalau Shall Artinya apa Shall Ya Enggak Bukan Harus itu Mas Bukan Sebaiknya Sebaiknya Jadi gini You should You should sleep right now Because You are sick now Kamu sebaiknya Istirahat sekarang Karena kamu Sakit Sedang sakit Nah Kalau Anda Lihat Kalimat itu Berarti Fungsi Model Auxiliary Apa Ya Anjuran Berarti Apa Dalam Bahasa Inggris Kita Sebutnya Apa Advice Ability Jadi Advice Itu artinya Menasehati Ya kan Advice Itu Menasehati Advice Ability Itu Menggunakan Shall Kalau Will Ya Akan Nah Kalau Akan Itu Berarti Fungsinya Untuk Apa Will Itu Bisa Untuk Itu Juga Minta Request 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 Will You Go With Me Will You Marry Me Itu Berarti Request Permintaan Request Itu Juga Salah Satu Fungsi Dari Models Itu Juga Untuk Request Ini Centang Centing Terus Ada Apa Ini Jadi Advice Bukan Kegiatan Yang Akan Datang Advice Itu Artinya Menasehati Nah Terus Kalau Suggestion Itu Apa Suggestion Jadi Fungsi Model Auxiliary Itu Juga Sebagai Suggestion Nah Saran Nah Ini Hampir Sama Dengan Advisibility Hampir Sama Advisibility Dengan Suggestion Itu Hampir Sama Makanya Bisa Kita Pakai Shull Atau Shoot Shull Atau Shoot Karena Sebetulnya Shoot Itu Bentuk Keduanya Dari Shull Jadi Shull Itu Bentuk Keduanya Shoot Nah Itu Untuk Memberikan Saran Suggestion Itu Saran Misalnya Kalimatnya Gini Contoh Kalimatnya Ini Misalnya Shall I Answer The Phone No It's Okay I will Answer It Jadi Ini Kalau Diterjemahkan Dalam Pes Indonesia Tidak Sebaiknya Kah Tidak Sebaiknya Kah Saya Mengangkat Telepon Nah Itu Kan Juga Suggestion Meminta Pendapat Atau Saran Dari Suaminya No It's Okay I will Answer It Nah Itu Pakainya Shull Lalu Berikutnya Nah Tadi Kita Kembali Lagi Tadi Kan Sudah Dijawab Apa Auxiliary Itu Ada Tiga Macam Ada Model Auxiliary Tadi Kita Sudah Bahas Satu Satu Lalu Tensis Auxiliary Nah Tensis Auxiliary Itu Ada To be Jadi Bisa Is Bisa M Bisa R Bisa Was Bisa Were Nah Biasanya Kalau Yang Tobi Itu Menunjukkan Tensis Yang Apa Progressive Yang Continuous Misalnya Kan Gini I'm Teaching English I am Teaching English Berarti Tensis Auxiliary Apa I am Teaching Tensis Auxiliary Berarti Apa Tensis Continuous Present 10 Present Continuous 10 Pertanyaan Saya Adalah Tensis Auxiliary Nya Apa M Nya I Nya Jangan Diikutin I Nya Subject Tensis Auxiliary Nya Adalah M Lagi Misalnya Gini I will Go To Japan Tensis Auxiliary Nya Apa Nah Will Lagi I have Ethan Have Jadi Tensis Auxiliary Nya Itu Nah Terus Jenis Yang Ketiga Adalah Do Auxiliary Contohnya Do Das Dan Did Nah Biasanya Untuk Do Auxiliary Ini Kelihatan Jelas Dalam Kalimat Pertanyaan Ada Yang Bisa Kasih Contoh Nggak Apa Do Auxiliary Dalam Kalimat Pertanyaan Nah Nah Does Eh Eh kok Going Salah lah Does She Go To The Market Ya Apakah Dia Pergi Ke Market Ke Pasar Nah Das Nya Itu Yang Di Depan Itu Dinamakan Do Auxiliary Lagi Siapa Kasih Contoh Kasih Contoh Lagi Nah Ini Don't You Remember Boleh Juga Don't Berarti Itu Do Auxiliary Yang Sifatnya Negatif Don't You Remember Don't Adalah Do Auxiliary Negatif Lalu Lalu Bisa Juga Do You Meet Her Do Do Auxiliary What Does The Man Bring Das Itu Termasuk Do Auxiliary Itu Adalah Tiga Macam Auxiliary Lalu Berikutnya Adalah Modul Ketujuh Agreement Tadi Saya Sudah Sampaikan Agreement Itu Artinya Sesuai Jadi Kalau Kita Membuat Kalimat Itu Harus Sesuai Jadi Kalau Anda Cerita I have A book My book Is Bukan Her book Is Sebetulnya Boleh Juga Anda Bilang Her book Is Blue Tapi Kan Loncat Logikanya Loncat Masa Di awal Anda Cerita I have A book Lalu Tiba Tiba Anda Loncat Bukunya Kan Tidak Matching Nah Itu Namanya Adalah Sub Eh bukan Subject Itu Namanya Pronome Jadi Agreement Yang Terkait Dengan Pronome Ya kan Makanya Tadi Her book Itu Salah Kan Tidak Boleh Pakai Her book Tapi Pakainya Apa Tadi My book Nah Nah Itu Terkait Dengan Pronome Pronome Itu Adalah Apa Kata Ganti Pronomina Terus Ada Juga Agreement Terkait Dengan Subject And Verb Terkait Dengan Subject And Verb Nah Ini Biasanya Gini Mbak Untuk Subject Yang Singular Dengan Plural Itu kan Dalam Simple Present Tense Itu Berbeda Ya Berbeda Jadi Kalau Singular Misalnya I Kan Kita Bilangnya I Go To School Itu Singular Eh Sorry Bukan Kalau I Itu Singular Memang Betul Untuk Lebih Membedakan Lagi Misalnya Nama Orang Aja She Atau Sinta Sinta Itu kan Satu Orang Singular Nah Kita Kan Bilangnya Sinta Goes To School Jadi Tidak Boleh Sinta Go To School Salah Soalnya Subject Singular Sinta Nah Kalau Subject Plural Jama Misalnya Sinta And Tuti Sinta And Tuti Berarti Pakainya Apa Verbnya Go Sinta And Tuti Go To School Nah Itu Namanya Adalah Subject Verb Jadi Harus Sesuai Jadi Subject Kalau Plural Ya Plural Pakai Verbnya Kalau Singular Singular Lalu Selain Agreement Itu Ada juga Agreement Yang ketiga Adalah Connecting Idea Jadi Apa Artinya Connecting Idea Connect Itu apa Connect Menghubungkan Jadi Menghubungkan Ide Menghubungkan Ide Nah Untuk Menghubungkan Ide Anda Bisa Pakai N N N itu Apa Artinya Dan Siapa Yang Bisa Buat Kalimat Menggunakan N Yang Fungsinya Untuk Menggabungkan Ini Yang Mas Mas Mana Ini Mas Ulum Kok Nggak Ada Suaranya Nah Itu Kayaknya Keluarganya Kaya 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 Perginya Ke Market Terus Ya Oke Betul Yang penting Anda Tau Jadi N Itu Untuk Menggabungkan Nah Sebentar Jadi N Itu Bisa Untuk Menggabungkan Dua Subjek Tadi Betul Jadi I And My Father Eh Biasanya Salah Mbak Biasanya Kalau Dalam Bahasa Inggris Kita Ngomong Orang Lain Dulu Baru Kita Jadi My Father And I Coba Anda Perhatikan Kalau Dalam Orang-orang Bule Itu Kalau Ngomongkan Bukan I And My Mother My Mother And I Dan Ngomongnya Bukan And 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 I And I Bukan And I And I Jadi My My Father And I You And You Eh Bukan You And You And You And Die Itu Ada Lagunya You And I And I Itu Bacanya And I Bukan N I You And I Pasti Nah Terus Itu N Lalu Terus 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 Terima kasih.